Polisi telah menetapkan tujuh tersangka bentrokan antara narapidana penghuni LP Permisan Nusa Kambangan yang mengakibatkan satu napi tewas dan tiga lainnya luka. Polisi mengamankan barang bukti sejumlah pisau, potongan kayu, batu, serta pecahan kaca yang digunakan dalam kerusuhan. Kasus kerusuhan melibatkan belasan narapidana penghuni LP Permisan Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah mulai terkuak. Penyebab bentrokan yang mengakibatkan satu napi tewas atas nama Tumbur Biondi Alvian Partahi adalah dendam pribadi antar narapidana. Bentrokan juga mengakibatkan tiga napi, John Refra alias John K, Wenrianto Wartabone dan Muhammad Asrul Siddiq Luka. Kapolres Cilacap, AKBP Joko Julianto mengatakan penghuni antarblok tahanan ingin menjadi kelompok yang berpengaruh dan disegani di dalam LP Permisan. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 saksi dari napi dan pegawai LP. Polisi juga telah menetapkan tujuh tersangka. Sementara itu, pasca bentrokan, pihak LP memindahkan sejumlah napi yang terlibat perselisihan ke LP Batu dan LP Besi Nusa Kambangan. Pemindahan sejumlah narapidana ini untuk mengantisipasi bentrokan susulan antara sesama napi. Ini persisian sesara pribadi antara Siddiq Luka dengan David. Jadi mereka saling berebut gengsi. Kemudian masing-masing merasa pengen menjadi orang yang berpengaruh, akhirnya ada persisian. Akhirnya dia cerita dengan teman-temannya, terjadilah perkelahian. Pasti ada sanksinya. Tidak seperti disampaikan Pak Kapolres, yang pasti bahwa kejadian ini kami serahkan sepenuhnya sama Polres untuk kegiatan jenis selanjutnya. Tengah peristiwa ini, Pak, langkah selanjutnya, Pak, mungkin pengawasannya seperti apa? Selain kami terus berkoordinasi dengan Polres, dan kami serah internal juga mengalami korelasi, kebetulan juga selain dari Polres memberikan dukungan... Selasa pagi, sejublah narapidana LP Permisan Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah terlibat keributan siang kemarin. Satu napi atas nama Tumbur Bion ditewas karena dikeroyok. Sementara tiga napi lainnya atas nama John Refra, alias John Kaye, Wenrianto Wartabone, dan Muhammad Asrul Siddiq, menderita luka-luka. Perkelahian terjadi di area lapangan di LP Permisan Nusa Kambangan ketika para narapidana berkumpul. Keributan melibatkan terpidana John Kaye narapidana kasus pembunuhan Tan Hari Tantono dan napi kasus terorisme. Perkelahian sesama napi tidak sampai menimbulkan kerusuhan besar di dalam lapas karena dapat diredam oleh petugas. Polisi mengamankan kayu dan batu yang digunakan para narapidana. Penjagaan di LP Permisan pun kini diperketat.